Intro Lebih baik uas tidak minta maaf Jika tidak merasa bersalah Kata maaf memang sangat mudah diucapkan Seterhana dan simple sekali Tetapi kenyataannya tidak semua orang mampu melakukannya dengan efek Dan tulus dari dasar hati Padahal jika kata ini diucapkan dengan ketulusan Wow dasar bro Loh kok dasar bagaimana? Yup dasar karena maaf yang tulus mampu membuat keadaan menjadi lebih baik Dan bukan tidak mungkin mengubah dunia Ucapan ataupun ungkapan maaf adalah semata masalah etika atau tenggong jawab moral Tidak ada keharusan dan aturan tertulis yang mengatur mengenainya Coba deh bayangkan Jika seseorang menghina kita, mengatai kita dan merendah kita Entah itu disengaja ataupun tidak sengaja Pernahkah kita membayangkan bagaimana ucapan tersebut sudah meluiki hati? Dan bukan tidak mungkin ada hal lainnya sebagai dampak yang mengikutinya Tidak banyak orang yang menyadari tajam dan menikamnya kata-kata yang keluar dari mulut kita ini Penulis sendiri menyimpulkannya bahwa kata-kata ataupun ucapan kita bukan hanya didengar Tetapi juga diingat dan bahkan berbekas baik berupa luka maupun perubahan perilaku Ngeri memang, karenanya berhati-hatilah di dalam berujar Seperti yang terjadi pada video viral selama 3 tahun lalu Ustadz Abdul Semar di sebuah masjid mengenai salib yang kemudian berbuntut panjang Sehingga akhirnya dilaporkan oleh beberapa pihak Memang video tersebut pastinya bukan was yang merekam Apalagi menyebarkan Tetapi bukan mengenai itu ceritanya Kali ini mengenai was yang tidak merasa bersalah Makanya was tidak mau minta maaf Ya, was benar juga ngapain minta maaf kalau gak merasa bersalah Ngapain juga minta maaf jika bukan dari dasar hati yang tulus Itu namanya sandiwara, itu bohong dan dosa Begitu mungkin kira-kira alasan was Tetapi justru disinilah persoalannya Ya, benar seperti kata was bahwa Yang dibicarakan adalah soal akidah di dalam ajarannya Dalam hal ini Islam dan disampaikan di internal umat Bahkan mengenai video tersebut Adalah saat was menjawab sebuah pertanyaan dari umatnya Bahwa kemudian ada orang yang tersinggung Apakah saya mesti minta maaf? Contoh dalam Islam dikatakan Sesungguhnya maaf, sesungguhnya maaf Memang bunyi ayahnya begitu Sesungguhnya kafirlah yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu Satu dalam tiga Saya jelaskan itu di tempat umat Islam Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung Ataupun tidak tersinggung Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab? Karena itu ajaran saya Kata Soma dalam jumpa Paris di kantor MUI Weleh-weleh, benar Mengenai agidah agama tentunya Tidak ada seorang pun yang berhak melarang Terlebih jika ajaran agama tersebut Disampaikan oleh seorang pembuka agama Karena dia kini bisa menjadi panutan Benar kedua Bahwa memang UAS melakukan ceramah keagamanya Intaran di kalangan umatnya sendiri Benar Ketiga Karena memang sangatlah sulit bagi UAS Memastikan perilaku umat yang menghadiri pengajiannya Termasuk melarang merekam dan menyebarkannya Justru karena benar dan benar inilah harusnya UAS sebagai pemuka agama Lebih berhati-hati Tidak main bablas saja Istilah penulis tidak main selonong boy Yang penting menyampaikan Toh yang mendengar kalangan sendiri Toh menjawab pertanyaan umat Termasuk di dalamnya ketika bagi UAS Tidak menjadi persoalan Secara penyampaian sekalipun itu melukai Dan berpotensi melahirkan kebencian Kita memang tidak bisa berdebat mengenai Keyakinan ataupun akidah dalam ajaran agama Apalagi memperdebatkan akidah Atau ajaran pengarut agama lain Rasanya sangatlah tidak pantas Karena itu ranah yang sensitif Agama adalah masalah keyakinan Urusan yang sangat pribadi Suci dan bersih Antara Tuhan dan umatnya Tetapi tidak bisakah Menyampaikan ajaran agama Tanpa harus menertawakan Atau mengolok-olok dengan alasan apapun Sekalipun itu bersiwat menjawab pertanyaan Sejatinya sebagai pemuka agama UAS menjawab dengan cara yang meneduhkan Penulis pribadi meyakini Di dalam setiap agama Mengajarkan kebaikan Dan bukan permusuhan Tetapi cara penyampaian yang tidak tempat itu Akibatnya fatal Di negeri ini bukan hanya Islam Agama satu-satunya Tetapi juga ada Ada Kristen Buddha Hindu Dan Kong Hucu Bayangkan jika setiap Membuka agama Di dalam berkutbah Saling unjuk gigi Dan mengenyampingkan Sikap menghormati Satu dengan yang lain Apakah bukan Kehancuran Yang akan kita tuai Kenapa Kita tidak membiarkan umat Untuk mencerituhannya Tanpa harus saling menjatuhkan Menyudutkan Ataupun menertawakan Ajaran agama lain Ini bukan Persoalan UAS menjawab pertanyaan Di kalangan Entren Tetapi ini mengenai Cara mereka mendengar Menerima Memahami Dan melihat sikap UAS Yang mengumbar Tawa tidak menunjukkan Rasa hormat Kepada ajaran agama lain Lalu Bagaimana bisa diharapkan Jemaahnya Menjunjung toleransi Sementara UAS sendiri Tidak menunjukkan Bagaimana ketika Nantinya justru Melahirkan kebencian Dan sikap intoleransi Yang ditularkan Dari satu orang Karena dua Tiga Ataupun lanjut Mengapa tidak mencoba Untuk menjawab Dengan meneduhkan Apakah karena Intren lalu Diperbolehkan Menertawakan Lalu dimana Tanggung jawab moral Sebagai pemuka agama Dimana juga Tanggung jawab UAS Sebagai ASN Yang notabene Harusnya menjunjung Persatuan dan kesatuan Di negara ini Semuanya ini Masalah etika Dan ketidakpatutan Bagi kami Umat Nasrani Tidak menjadi persoalan Dan tidak menganggap Khotbah Khuas Menudai Ataupun menggoyahkan Keimanan kami Keyakinan kami Umat Nasrani Salih Kristus Sebagai simbol pengorbanan Dia yang begitu Mengasihi Kami umatnya Kasihnya telah Mampukan kami Untuk tidak Tersulut emosi Tetapi justru Memaafkan Bayangkan Kami yang dilukai Tetapi justru Kami yang memaafkan Tetapi mengikutulah Hukum Sintekasi Dalam keimanan Kami umat Nasrani Tuhan Yesus Mengasihi dan Mencintai Indonesia Sekalipun kami Kesewa terhadap Khotbah Uas Tetapi memaafkan Dan mengampuni Ulah Uas Tidak menjadikan Kami umat Nasrani Hina Demi kedamaian Di negeri ini Meyakini Inilah yang Dihendaki Dia Agar kami Umatnya Mengikuti Teladan Yesus Kristus Baiklah Kita membiarkan Uas Menanyakan Hatinya Dan menemukan Jawabannya Yang datang Dari ketulusan Hati Mengenai Arti Maaf Dikutip dari Sepasal Dan artikel ini Ditelis oleh Mbok Desi Terima kasih Mbok Terima kasih Semuanya Semuanya Yang diselamat Juga diselamat 2019 Saatnya kita Ganti presiden Dari yang lama Ganti yang baru Dari Jokowi Ke Jokowi Dodo Di kota Dan di desa Jokowi Tetap Jadi idola Mau disebar Seribu kosi Bapak Jokowi Tetap Si Mau digoyang Goyang Mau dibikin Tumbang Jokowi Tetap Jadi Pemenang Lanjutkan Pak Jokowi Orangnya Sederhana Gak pernah Banyak Gaya Kalau ngomong Jujur Apa Adanya Asik Yo Semuanya Ikut Berkaya Bersama Kita Yo Asik Di kota Dan di desa Jokowi Tetap Jadi idola Mau Disabar Seribu kosi Bapak Jokowi Tetap Si Mau Digoyang Goyang Mau Dibikin Tumbang Jokowi Tetap Jadi Pemenang Lanjutkan Orangnya Sederhana Gak pernah Banyak Gaya Kalau ngomong Jujur Apa Adanya Mau Digoyang Goyang Mau Dibikin Tumbang Pak Jokowi Tetap Jadi Pemenang Lanjutkan Terus Orangnya Sederhana Gak pernah Banyak Gaya Kalau ngomong Jujur Apa Adanya Mau Disabar Seribu Kosi Bapak Jokowi Tetap Si Asik Asik Si Orangnya Santun Dan Tengah Hati Setelus Hati Membangun Mohi Dengan Berani Dia Berankas Korupsi Ya Korup Terjadi Gigit Jari Ada Yang Nih Tengah Pakai Datang Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negara ini Dan kini rakyat siap berdiri Butuh pemimpin yang berprestasi Karena semua tak menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Butuh pemimpin yang berprestasi Karena semua tak menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Orangnya santun dan lenyati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berangkas korupsi Yang kurup terjadi gigit dari Ada yang ingin tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negara ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua tak menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua tak menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton! Bersih, jujur, dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mencukumu Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia jaya Siang dan malam kau bekerja Dari anak bangsa Jangan bergerak Rakyat mencukummu Bekerja jatah dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Tuhan beri-i Julu Maluku Utara di anak kirika Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun Dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak kutuhan Yang selalu diperhatikan Jangan dengan week-end Jangan dengan week-end Indonesia saya Junva, perintah Juta, perintah Junva, perintah 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 Terima kasih telah menonton